Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman ya Jadi keadaan kandang kita di malam hari ini seperti ini ya Ini tadi habis hujan Alhamdulillah Ini baru pertama kali hujan plus angin Jadi tadi sore itu hujan plus angin Alhamdulillah sudah mulai dingin ya Tidak sepanas kemarin Jadi suasana di kandang kita seperti ini ya Untuk kandang kita memang kita jaga kebersihannya teman-teman Jadi ini bisa untuk malam-malam kita Mungkin berbincang-bincang Biasanya aja teman-teman datang Atau mungkin kita Saya sekeluarga Nyantai di depan kandang dengan keadaan seperti ini Sunyi, senyap Insya Allah juga lebih enak Di konsep memang peternakan kita itu Bersih, habis itu rapi Dan mungkin enak kalau dipandang mata ya teman-teman ya Apalagi untuk pemula Mungkin dari teman-teman Kok sebersih itu Atau mungkin harus rapi ini Enggak ya Jadi Yang penting teman-teman Di dalam peternak Pemula ya khususnya itu Yang penting Pakan tercukupi Minum ada Habis itu Kebersihan tetap dijaga Kita sarankan seperti itu Meskipun kandangnya tidak seperti Di kita ya teman-teman ya Jadi di malam ya Di jam 9 Biasanya kita tambahkan pakan sedikit Jadi agar nanti malam Sampai subuh Itu domba masih ada ma'am ya Jadi seperti itu Domba itu biasanya lebih banyak makannya itu di Malam hari Kalau di siang itu enggak sebanyak malam ya Jadi seperti ini teman-teman Keadaan Di kandang kita Mungkin ada pertanyaan tentang kandang kita Teman-teman Monggo bisa Isi kolom komentar Dan untuk paket breeding Teman-teman ada 10 ekor Kalau jauh Insya Allah tetap Ada gratis ongkir Yang penting sesuai Jumlah dari paketan kita Kalau untuk wilayah Nganjuk sekitaran sini Atau kediri Dan yang lainnya tetap Beringkir minimal di 5 Untuk harga Kisaran di harga 2 juta Yang sebelah sini Dan yang 22 Ini 2 juta 200 Semua doron Nah kemarin sudah kita kirim Jadi itu ada yang kosong Masih belum kita isi Kita saat ini Menggunakan pakan fermentasi Sama seperti kemarin Tetap menggunakan fermentasi Lebih ringan Dan Tidak terlalu rame Untuk domba kita Kalau pakai pakan fermentasi Dibanding pakan Yang lainnya Insya Allah Kedepannya kita pakai Pakan bahan Full kering Insya Allah Karena mungkin ini sudah Musim hujan Insya Allah kita Dipakan kering Karena kalau pakan fermentasi Eh Kegiatannya lumayan banyak Karena saya sendiri yang melakukan Insya Allah kita pakai pakan kering Untuk Breding Insya Allah tetap aman Kalau breding Teman-teman Tidak usah terlalu gemuk banget Karena kalau breding terlalu gemuk Kadang Dirahi daripada Betina itu kurang Dan seperti ini Keadaan teman-teman ya Di kandang kita Meskipun malam kita Kita tetap jaga Kebersihannya Seperti ini Dan kemarin Sudah kita kuras ya Di bawah ini Karena ini kan Musim Menghujan ya Mau musim menghujan Jadi kita Bersihkan Kotorannya Agar Nanti kalau sudah Musim menghujan Tempat kotorannya Itu sudah Bersih Ya mungkin Jika teman-teman ada pertanyaan Monggo ya Ini pakannya seperti ini Terlihatnya Memang kering teman Bahwasanya ini Pakan fermentasi Jungle-nya ya Jungle-nya yang banyak Jungle Dedak Habis itu Kulit kacang hijau Pasti dihabiskan dulu Habis itu nanti Kulit-kulit yang lain Atau jungle ya Ini seperti ini Sudah Karena konsep fermentasi Itu kalau masih Awal itu memang Agak basah Tapi kalau sudah jadi Itu akan Terlihat kering Seperti itu teman-teman ya Dan pakan kita ini Sudah 6 bulan ya 6 bulan Kita fermentasi Baru kali ini Kita kasihkan pakan Karena kemarin juga kita Tongnya juga banyak Alhamdulillah Dan domba keluar masuk Jadi pakan kita Masih tercukupi Dan ini Ada sekitar 11 tong Yang sudah Usia 6 bulan Teman-teman ya Jadi kita coba Ini Fermentasi Yang paling banyak Jungle-nya Ini kita fermentasi Selama 6 bulan Jadi Alhamdulillah juga Masih bagus Domba juga Seperti ini Masih mau Untuk musim penghujan Seperti ini Memang Kita sarankan Untuk teman-teman Kalau tidak pakan kering Ya Pakan fermentasi Minimal Disilah-silah ya Jadi tidak Banyak kendala Nantinya Kalau di musim penghujan Biasanya Rata-rata di Kembung ya Kembung Mencret Tapi kalau Pakan kita Sudah Bagus Baik silahse Atau fermentasi Ataupun Pakan kering Itu insya Allah Lebih aman Tidak terlalu Banyak Kendala Teman-teman ya Dan nanti Kalau semuanya Hujan Sudah Sangat Memuncak Artinya Sudah Tidak ada Sudah 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 Menyimpan Pakan Baik Silahse Fermentasi Atau Keringan Kita Tidak Akan Kesulitan Di Waktu Musim Hujan Yang Sudah Pagi Hujan Siang Hujan Sore Hujan Malum Hujan Jadi Teman-teman Tetap Bisa Stabil Untuk Memberi Makan Domba Jadi Seperti Itu Tergantung Teman-teman Alternatifnya Seperti Apa Dan Untuk Teman-teman Jangan Menyontoh Di Kita Atau Di Yang Lain Saran Saya Teman-teman Menyontoh Lingkungan Artinya Menyontoh Melihat Lingkungan Di Sekitar Teman-teman Biasanya Setiap Daerah Beda Beda Limbah Pertanian Yang Ada Di Tempat Teman-teman Jadi Usahakan Manfaatkan Limbah Di Tempat Teman-teman Baik Rumput Liar Ataupun Bahan-bahan Yang Lain Jadi Untuk Apa Ya Untuk Memproses Pakan Dari Pakan Biasa Yang Domba Dikasihkan Langsung Tidak Mau Menjadi Mau Kita Buat Pakan Fermentasi Dengan Tambahan Bahan Yang Mau Jadi Insya Allah Nanti Hasilnya Juga Bagus Yang Penting Domba Itu Di Awal Mau Dan Nanti Kita Tambahkan Bahan-bahan Yang Bagus Seperti Itu Jika Teman-teman Mungkin Berminat Bisa Langsung Di WA Untuk Paket Braiding Nanti Insya Allah Kita Akan Bahas Seputar Pertanakan Kita Mungkin Perawatan Perawatan Teman-teman Baik teman-teman Kurang lebihnya Saya maaf Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax